Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sofie Zah binti Haji Mausin Saya berasal daripada Kota Kinabalu, Sabah Dan kini menetap di Selangor Dan sekarang bekerja di SMK Tamansi sebagai seorang guru Saya merupakan Johan Dilawah Al-Quran, Peringkat Kebangsaan Pada tahun 2022 Saya belajar Taranum sejak sekolah menengah Dalam kelas kemahiran Quran Dan juga dalam ahli keluarga Hanya saya seorang yang boleh Taranum Yang lain boleh baca dengan baik juga Latihan intensif yang berterusan bersama guru saya Ustaz Anwar Ghazali dan juga Ustaz Yahya Haji Daud Dan di samping latihan kendiri setiap hari InsyaAllah Itu juga adalah salah satu intensif Ataupun cara untuk latihan saya Kerana kekangan masa lah Sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru Jadi itu adalah antara inisiatif yang saya buat Semasa di dalam kereta latihan Idola kalau di Malaysia Ustaz Haji Rahmaz dan Ustaz Azrah Dan juga kalau Khori Ustaz Anwar Ghazali, Ustaz Yahya Dan juga Ustaz Wan Ainuddin Part mencabar kalau dari segi lagu Bahagian jawab-jawab lah Memerlukan suara tertinggi Iaitu suara otak Tips adalah Cuba Apa Jadikan Al-Quran itu sebagai Kitab utama Panduan So jangan malu Kena belajar Even satu huruf pun Mendapat pahala Dan juga Sentiasa berjumpa dengan guru Dan juga jangan malu Dan sentiasa Membuat latihan berterusan lah Macam saya kata tadi Orang-orang yang baca Quran ini Insya Allah dia akan Sentiasa tenang Jadi Walaupun kita Baru nak belajar Apa ni Teruskan semangat Dan perlu cari guru Untuk betulkan Tajwid Betulkan Fasohah Dan yang Lain-lain lah Jadi Kalau malu itu memang Agak susah Apa Sentiasa Menjadikan Al-Quran itu Panduan utama Jadi jangan malu Jangan segan Hidup kita ni perlu ada Satu panduan Jadi satu-satunya panduan yang Paling lengkap ni adalah Al-Quran Kalau kita rasa kita jauh Kembalilah kepada Al-Quran Al-Quran dan sunnah Jadi dengan Al-Quran Insya Allah hati kita akan Jadi tenang Apa saja yang kita buat Kita akan terlaksana Akan dimakbulkan Allah Bila kita mencintai Al-Quran itu Al-Quran itu sendiri yang akan Memberikan kita Cahaya Maksudnya Dia boleh memberi kita Satu Ketenangan Bila nak membacanya Jadi Dekatkan diri Dengan Al-Quran Insya Allah Al-Quran akan membantu kita Bukan sahaja di dunia Malah di akhirat Insya Allah Al-Quran Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.